Beirut mengalami satu malam terburuk akibat pemboman Israel pada Senin 7 Oktober 2024 waktu setempat. Sejak dimulainya agresi militer Israel dua minggu lalu, Beirut terus-terusan dihajar serangan. Jatempur Israel menggembur wilayah sekitar bandara Beirut dengan serangan udara besar-besaran. Serangan udara besar-besaran ini menargetkan Burj Al-Bara Jeneh di pinggiran selatan Beirut pada sore waktu setempat. Peristiwa itu menyusul salah satu malam terberat pemboman Israel di ibu kota Lebanon sejauh ini. Tampaknya bom buatan AS yang Israel gunakan untuk menyerang daerah pinggiran selatan Beirut adalah bom termobarik. Dimana yang juga dikenal sebagai bahan peledak yang menyedot oksigen atau udara. Senjata termobarik atau bom vakum adalah senjata yang menyedot oksigen dari sekitar untuk menghasilkan ledakan bersuhu tinggi. Serangan hari Senin lalu terlihat jelas dari bandara Beirut yang tetap berfungsi meskipun ada berbagai serangan udara Israel di sekitarnya.